Halo guys, gue Okto dan kita ada di sesi Icipan. Icip banyak jajanan. Nah, gitu kan enggak, transisinya. Jadi, hari ini gue bakalan Icip tipis-tipis tight tea yang ada di Indonesia. Mungkin enggak banyak, tapi kita kira-kira ada berapa bang? 7? 7. 7 jenis dari merek yang berbeda. Dari mulai yang paling mahal, paling terkenal, sampai yang abang-abangan. Yang kayaknya sih yang abang-abang beda sendiri ya. Gue ngeliatin lebih kayak, ah nanti aja ya. Jadi pastikan sebelum kalian nonton, kalian pantengin aja channel ini. Kalau enggak mau ketinggalan konten-konten menarik ataupun live streaming yang hampir setiap hari, jangan lupa di subscribe dan juga join membership untuk mendapatkan eksklusif badge yang akan berkembang setiap bulannya. Dan juga eksklusif emoji, asik eksklusif. Yang bakalan bertambah seiring pertambahan membership gue juga. Oke, jadi tim gue sudah membeli 7 tight tea di 7 tempat yang berbeda. Ini dia cuplikan videonya. Nah, itu dia. Jadi nanti gue bakalan nyicip ya, langsung. Enggak usah pakai blend useless taste gitu ya. Kita akan icip si tight tea-nya. Nanti gue coba untuk menilai rasanya menurut perspektif dan penilaian gue. Dan mungkin gue akan menilai juga kira-kira harganya itu berapa dari segi kemasan sampai dengan rasa, ukuran, dan lain-lain. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja tampilkan produknya. Ada cu. Ya, di depan gue sudah ada 7 merek asik. 7 tight tea yang berbeda dari segala macam jenisnya dan ukuran kemasan dan juga abang-abangan. Respect banget. Siap. Lebih kayak mochaccino. Ini gue nggak bisa nanya harga ya. Nanti kita bakalan tebak harga juga. Jadi bukan tebak rasa lagi ya, karena useless sekali. Jadi gue akan kira-kira aja nih dari kemasan dan lain-lain harganya berapa. Tapi kalau untuk yang satu ini saya sering beli deh kayaknya. Kayaknya sih akan tepat ya, kayaknya ya. Gue nggak tahu dah. Yaudah, jadi disini ada 7 merek. Yang pertama dari abang-abangan. Yang kedua dari ST. Ini yang ketiga dari mana nih? Tent. Tentai tea. Oh, Tentai tea. Terus ini dari haus ya. Ini dari chat time. Yang sudah kita tahu semua kan sangat booming sekali. Ini dari? Enak. Enak. Dari enak. Kalau ini dari kopi kenangan. Yang gue pernah cobain sih kayaknya chat time, terus ST, sama kopi kenangan sih. Sisanya gue nggak tahu nih. Set ini cupnya gede-gede banget ya. Gue tuh nggak suka deh yang gede-gede. Cuman pas beli tuh, uh. Napsu kan, wis. Pas minum setengah, mual. Kembung. Jadi hari ini kita temanya adalah kembung bersama ya. Oke, yaudah. Kita langsung aja. Nggak usah berlama-lama. Langsung ke sesi. Icip. Icip. Rasa. Ya. Ini ada berbagai jenis sedotan. Jadi mungkin gue nilai di sedotannya. Kalau yang ini pasti chat time ya kan? Sudah pasti ya. Kalau abang-abangan dia udah carry sendiri bro. Carry sendiri. Seperti beli pop ice. Tapi gue curiga. Ini bakal lebih mahal. Dari ada produk yang lebih mahal. Eh, maksudnya ada. Gimana sih? Jadi produk ini tuh akan lebih mahal dari salah satu yang ada di sana. Karena ada boba-nya. Dan netes-netes mulu dari tadi. Bangsak. Oke. Ini kita aduk dulu ya. Wih. Bobanya banyak ya? Iya. Jadi ini Teti boba atau gimana sih? Teti doang. Teti doang lo mesennya? Kayak chat time kan dia ada. Ada topping. Kalau ini udah. Satu menu. Nggak ada mereknya ini. Dari mana ini? Dari stadion. Stadion. Jadi kayak ada abang-abangan gitu yang jualan Teti. Anjing, nemu aja lagi. Oke, kita cicip yang pertama. Ini buat menetralisir. Selain buat produk placement Masno Kaparil ya. Kita menetralisir ya. Bismillahirrohmanirrohim. Gue males nyicipin kedua kali ya. Aduh, gue pernah merasakan sensasi ini gitu. Cuman gue nggak tahu itu rasa apa. Enggak, 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 enggak. Gula-gula? Gula-gula. 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 Gue pakai boboannya ya. Asing. Oh. Waduh. Waduh. Ini bukan Teti doang. Ah, waduh. Maka bener-bener lupa kali ya. Nah, ini baunya bau sesuatu yang pernah gue cicipin. Kayak gula merah apa ya? Wah, enggak, enggak. Eh. Selain gula merah apa sih? Gula yang agak serbuk tapi bukan warna putih. Apa ya? Yang agak merah dikit itu loh. Ya, nanti dicari ya editor ya. Jadi dari rasa hambar. Maksudnya untuk Teti itu hambar. Masih kerasa banget. Ini air. Campuran air. Gulanya juga gula yang gue bilang itu. Nanti dicari ya. Gula tapi bukan gula merah. Tapi kayak gula biasa. Tapi enggak putih. Yang tadi gue lihat sih dia prosesnya tuh ada kayak air gula gitu sih. Air gula ya? Air gula. Kayaknya sih dicairin gitu sama dia ya. Eh, lucu cium dah. Ini kayak makanan atau minuman apa gitu. Eh, tumpah lagi kan. Dia kayak cappuccino. Iya, mirip. Cuma ya itu. Ini kayaknya bau wangi dari ini deh. Wangi dari gulanya. Minta satu tumpah. Ya, dan dari kemasan kita nilai ya tau lah. Kemasan pop ice abang-abangan lah ya. Semacam itu. Untuk segi rasa, kalau menurut gue bukan Teti ini ya. Lebih kayak boba. Tapi kopi bukan gitu ya. Teti bukan gitu. Untuk harga sih harusnya. Harusnya kalau enggak ada bobanya ini ya goceng lah. Harusnya ya. Cuma karena ada bobanya mungkin sekitar... Apa ya, 8-10 ribu apa ya? Gue curiga ini mahal gitu 10 ribu. Curiga gue. Tapi gue ambil harga 8 ribu deh ya. Iya. Untuk rasa, tampilan, dan lain-lain lain. 3 dari 10 deh. Serius, serius. Ini bukan Teti sih. Enggak lo beneran kayak ini. Teti bukan. Teti. Orang kita bilang, Teti, iya ya. Teti. Oke, next. Emang harus di awal abang-abang nih. Ini dari enak. Enak. Dari enak. Nah ini enak kayak gini. Kalau tadi, buar-buar. Ketumprang, bro. Ini kayaknya sih enggak ada jelly-nya kan. Oke, kita pakai yang biasa aja ya. Dari enak. Dari tampilan ini medium. Medium. Ya kan? Ukurannya medium. Paling kecil medium ya? Paling kecil medium. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Manis banget. Agak kemanisan ini. Ternya terasa banget. Manis banget ini. Ini manis banget. T-nya? Tapi masih Teti sih. Yang ini masih Teti sih. Untuk rasa udah pasti enak ya. Iya, enak. Sesuai namanya, Kak? Iya, cuman rasa susu sama gulanya masih kerasa banget. Kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin untuk orang yang suka rasa manis gitu ya. Mungkin cocok. Kalau gue pribadi dari rasa masih bisa diperkali-kali. Kalian abang-abang ada rasa trauma sedikit. Tadi gue terpaksa aja ada mau minum boba-nya ya. Tapi bukan berarti yang abang-abangan enak ya kawan-kawannya. Ya, kawan-kawannya. Ini ekspektasi gue aja gitu sebenernya. Mungkin gara-gara ngeliatnya juga kayak mungkin cappuccino. Ah ya, kita ngomong kayak enak lagi. Ini terlalu manis. Tapi untuk rasa, ini Teti. Gue jamin ini masih Teti. Untuk rasa gula dan susunya lumayan masih nempel. Di lidah gue gak tau ini susu atau gula doang atau gimana. Cuman gue ngerasa dua-duanya masih kerasa kayak kurang ngeblend gitu ya. Gue gak tau ya. Ini kita jujur gak apa-apa kan ya. Iya. Tanpa berniat menjatuhkan ya. Tapi kalau enak gitu. Emel saya sih. Wah enak banget. Parah. Gak bercanda-bercanda. Gak tapi ini untuk segi rasa kemasan. Eh gak keren rasa kemasan. Untuk segi rasa masih di tujuh persepulian. Masih enak untuk dikonsumsi. Untuk segi tampilan, kemasan, dan lain-lain. Ini gue nilai harganya aja. Untuk ukuran segini sih. Harusnya sih ya. Ini 12 ribu dah. Iya. Kayaknya sih 12 ribu. 12 ribu ya? Udah, next. Sebelum saya kembung. Duh, masalahnya udah gak haus lagi. Ini dari haus. Dari haus punya. Dari kemasan sih mahal ya. Gede banget coy. Ini kalau minum bisa sekeluarga gitu. Nah, ini lebih smooth nih. Haus lebih smooth. Masalah rasanya ya. Rasa manis, gurih. Susu. Ini lebih smooth dari yang tadi. Cuman rasa airnya masih kerasa yang ini. Apa ya? Mungkin kayak kurang kental lah kalau menurut gue. Atau gara-gara udah cair ya? Iya. Soalnya udah gak ada es batunya nih. Banyakan air. Iya, iya. Es batunya kayaknya udah cair dah. Kalau menurut gue ini lebih balance dari enak tadi. Jadi, untuk haus. Masih masih enak sih. Warna mirip kayaknya dari warna tadi. Warna iya. Ini teti. Teti cuman dia lebih muda ya gak sih? Iya. Ternyata kayak lebih muda gitu. Mungkin udah pudar sama air dari es batunya ya. Harusnya dia lebih kereng dikit mungkin. Kita gak tau ya. Tapi jujur untuk komposisi, dia lebih smooth. Daripada yang tadi. Untuk nilai kayaknya 8 persegutu ya. Untuk haus. Enak ini, enak. Untuk tampilan, kemasan, ukuran. Harusnya lebih mahal sih. Haus ini ya? Iya, haus. Aduh, 15 apa 18 ya? Gue taruh 15 ribu deh. Haus. Oke. Sebelum gue kembung lagi. Ini udah mulai kerasa. Udah ada sendawa-sendawanya gue. Hah. Selanjutnya, Este. Ini sebenernya gue udah sering beli. Tapi gue sering belinya yang red velvet. Untuk Teti gue belum pernah beli. Apa udah pernah nyobain ya? Kayaknya nyobain doang deh. Jadi untuk Este ini gue minta beli yang kecil aja. Untuk harga sih gue kayaknya udah tau deh. Iya. Soalnya pernah ngeliat gue. Oke, Este. Gue lupa rasanya sebenernya. Huff, ini baru. Teti yang gue cari, bro. Bisa lah, Este lah. Tapi lagi-lagi ya. Ini kan es batunya udah rada mencair ya. Ini mirip yang haus tadi. Tapi dia lebih strong untuk rasanya. Dia lebih strong. Tapi perpeduannya balance. Kalau yang gue nilai ya. Asik, ngeribat gue. Udah kayak put review. Sotoy banget ya. Eh, sekali lagi ini gue disclaimer ya. Disclaimer ya. Ini cuma persepsi saya pribadi. Punten banget. Kalau kalian tiba-tiba mencoba review yang sama. Ah, lebih enak yang ini. Lebih enak yang ini. Punten. Maaf. Salah satu penyebabnya mungkin karena lidah kita beda. Yang kedua, cabangnya kan beda ya kawannya. Iya, masalah cabang itu menentukan rasa tau. Gue pernah soalnya kayak chat time sini sama chat time Tangerang tuh. Ada yang lebih enak di Tangerang. Ada Este sini sama Este Tangerang. Lebih enak Este Serang gue. Baristanya. Ada Este baru yang di Tangerang dekat rumah bini gue ya. Itu lebih rasa air. Maksudnya kurang campurannya gitu. Kalau yang ini balance nih Este yang. Ini depan pakupatan ya. Iya. Ini rasanya lebih balance, lebih strong. Gue lebih suka ini daripada yang harus. Ini kok kayak ada peningkatan ya? Ini gak settingan kan? Kalian kayak naronya kayak. Kalian nyicipin gak kan? Enggak. Oh iya. Kalau gue gini bocor dong kalau dicicipin ya. Iya, iya. Ini untuk dari segi rasa. Ini 9 per 10 sih. Soalnya kalau kesempurnaan hanya milik gue. Sorry. Betul. Nggak, maksud gue. Iya, 9. Gue takutnya ada yang di atasnya ini. Makanya ini karena terenak. Yang pertama tadi 3, 7, 8, ini 9 ya? 9 ya? Oke. Untuk dari ukuran, kemasan, dan lain-lain. Seperti 7 ribu ya kawannya. Antara 6 sama 7 ribu gue gak tau. Kalau online kayaknya 7 ribu sih. Ini lebih kecurang sih yang ini. Karena udah pernah beli dan melihat. Ya, ini 7 ribu. Gue kunci jawaban gue. Next. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita icip. Wajar sih. Ini mungkin karena, sekali lagi ya. Karena es batunya cair. Jadi rasa airnya lebih... Kebanyakan. Lumayan menonjol. Tapi masih kerasa titinya ini masih kuat. Lumayan kuat. Tapi ini kayaknya setaranya ya. Menurut gue sama si haus. Kalau menurut gue pribadi ya. Masih di bawah ST. Setarnya sama haus. Dari ukuran dia juga medium ya. Haus tadi gede ya. Tapi untuk rasa ini setara dah sama haus. Walaupun beda ya. Gue gak tau ya kenapa ya. Tapi itu gue kira bakal sama-sama semua. Ternyata lumayan beda dah. Untuk susu dan gulanya yang ini. Ada aftertaste-nya. Gue gak tau aftertaste-nya ini dari ST atau dari haus atau dari mana. Gue takut kembung. Bangsat. Sudah sedikit lah. Iya. Rasa gula sama susunya lebih kuat gula sedikit. Tapi untuk rasa kayaknya gue untuk can ini di 8 per 10. Cuman gue pengen tau primenya tuh gimana sih. Sebenernya mereka tuh kalau kita baru beli ya kan. Masih segar-segaranya tuh gimana gitu. Ini kan udah gak ada S-nya nih. Iya kan. Bisa jadi kalau ada S-nya rating gue bisa meningkat ya nih. Bisa mungkin 8,5. Atau mungkin sama kayak ST gitu 9. Ya untuk can ini masih enak walaupun sudah cair si S-nya. Respect, respect. Next. Eh tebak harga belum? Oh iya. Gimana sih tim kreatifnya? Sebenernya gue ngetes. Iya. Ngeret kan udah tadi 8 sama kayak haus. Di 8 per 10. Untuk harga sini. Gue sih patokannya 12 ribu dah kalau yang kayak gini. Gak tau kenapa ya. Tapi kayaknya kemasannya rada beda ya. Beda. Oh beda ya. Itu kayak simpel dia. Oh iya. 10 lah. Karena kemasannya lebih simpel terus atasnya kan putih nih. Putih. Kalau yang lain ada warna yang 12 ribu tadi ada warnanya. Nah ini karena gak ada 10 ribu. Saya kunci jawabannya. Oke. Wah. Wah ini sih gila ini ya. Minuman. Minuman para karyawan-karyawan di Jakarta. Baik itu gamers juga ada ya kan. Nah. Ini sih dari ini udah eksklusif ya. Ini pasti di atas 20 ribu. Sudah pasti banget ukurannya. Ditambah topping ya kan. Mahal sih ini. Gue jamin mahal ini. Kok gue kenyang duluan ya. Oke. Chat time. Mari kita icip. Bismillah. Wih. Kayak banget rasanya. Ini pake topping kopi ya. Jali. Jali kopi ya. Coba gak pake topping. Chat time-nya beda dari yang gue tau. Karena gue mungkin kalau beli kan tanpa topping yang original ya. Kalau ini pake. Wah ini. Ini ngecit sih kalau menurut gue ya. Lius. Salah beli lu. Fix ini. Ini soalnya mempengaruhi rasa cuy. Bukan rasa titi doang. Ada kopi-kopinya. Ada kopi-kopinya ini. Kayak sih ini topping-toping jelly kopi dah. Iya kan. Dari rasa. Jadi susah kalau kayak gini kan. Oke deh. Kita ngomongin secara general dah. Dari perpaduan. Gue gak tau ada airnya apa kagak. Harusnya ada sih. Teh, susu, sama gulanya balance. Yang ini balance rasanya kuat banget. Cuman sayangnya. Karena ini tidak original. Gue jadi bingung membandikannya. Rasanya. Untuk gue pribadi. Masih lebih suka si. Esteh. Tapi untuk segi kualitas dan lain-lain. Ini di atas. Di atas. Emasan dan lain-lain. Ini di atas ya. Tapi untuk rasa. Masih lebih suka si. Esteh gue. Tapi di atas haus sama yang tadi. Si Can itu. Ini di atas. Kalau menurut gue ini 8,5. 8,5. Kalau ada yang dia. Atasnya lagi di bawah Esteh. Gue ambil 8,7 nanti. 8,5 sama rada nge-cheat. Ini gue yakin harganya. Di atas. 20. Kayaknya sih 25 dah. Kayaknya ya. Tapi gak gak. Bentar. Biasanya tuh. Chat time yang gede tuh 22 ribu dah. Kalau tambah topping 4 ribu dah kayaknya. Kayaknya 26 deh. Udah gue kunci aja dah. Jawabannya ini 26. Chat time. 8,5. Harga 26 ribu. Mungkin. Ini terakhir nih. Wiss. Kopi kenangan. Lah ini juga ada toppingnya ya. Hari-hari. Topping. Dikasih gede aja. Enggak. Gue kayak. Gue pernah kopi kenangan gak ada toppingnya tau. Pokoknya kalau lo mesentuh. Ya nanya. Oh iya berarti. Si yang itunya nanya. Topping ini apa topping ini. Jadi gak ada. Gak ada omongan. Pakai topping apa enggak gitu. Ada. Kalau lo bilang yang original. Bisa. Tapi gue terakhir setahun setengah yang lalu sih. Gak tau udah sekarang ya. Chizu. Kalau pakai chizu. Belenak anjing. Tapi gurih banget itu. Oke. Mari kita coba. Kopi kenangan. Mantan gak ada ya. Kopi kenangan aja. Cingcau ini ya? Oh grass jelly. Cingcau. Gue jadi inget. Kenangan. Minum kopinya. Enggak. Enggak. Ini enak. Perpaduannya enak. Padahal udah gak ada esnya. Betul dari yang tadi. Iya. Ternyata. Ternyata. Ini menurut gue pribadi ya. Ini lebih. Lebih enak dari C-Time. Kayaknya juga lebih enak dari esnya dah. Setara sih. Cuman beda rasanya. Benar-benar beda. Perpaduannya. Yang ini. Lebih kayak. Kokoh manis enggak gitu ya. Eh kemanisan enggak. Tapi. Enggak hambar juga. Lebih kegurih. Kalau enggak manis kan. Biasanya ada kayak. Hambar-hambar gimana gitu. Rasa air ya. Kalau ini enggak. Lebih. Apa ya. Kegurih-gurih gimana gitu. Padahal ini enggak ada esnya. Jangan bilang. Kalau esnya masih ada. Ternyata. Kemanisan. Iya. Iya gara-gara. Ininya. Oh apa emang settingannya gitu ya. Ini bisa cocok diminum ketika masih fresh. Maupun yang sudah mencair gitu. Wih. Ini gila sih. Respect. Ngomong-ngomong disini ada nih. Eja. Teti. Grass Jelly. Ada. Ada grass jelly disini. Ya dari rasa. Duh gue bingung dah. Este sama ini nih. Eh tolong dong. Este dong. Anjir. Sama-sama punya. Sama-sama punya karakternya. Fuck lah. Oke. Gue harus menentukan kan ya. Dari rasa. Ini kalau gue sama enggak apa-apa ya. Enggak apa. Ya. Yaudah lah. Masra lah. Ya. Dari rasa seperti ini saya. Masih galau sampai detik ini. Apa menurut kalian. Yang sudah nyobain Este. Teti sama kopi kenangan Tetinya. Coba. Komentar di bawah. Kira-kira. Enak-enak. Kalau gue menurut. Menurut gue pribadi masing-masing. Walaupun mereka beda karakteristiknya. Tapi untuk segi rasa. Masih. Setara dia. 9 per 10. Untuk. Kopi kenangan. Kalau dari segi tampilan. Ini harganya. Kayaknya 20 ribu sih ini. 18 itu 20 ribu lah. Kayaknya sih. Yang bilang di level ada kerja jauh. Enggak ada. Enggak ada. Bangsat. Enggak ada. Lawan-lawan. Di sini cuma ada nilai pesanan sama nomor. 2 per 2 TKA Juni tanggal 7 2022 Eja Tahiti Grass Jelly. Aman-aman. Kalau di sini ada harganya baru. Masalah. Kayaknya 18 deh. 18 ribu. Tapi ada grass jelinya. 20 ribu deh. 20 ribu. 20 ribu buat itu. Iya 2 ribu mungkin grass jelinya murah kan. Oke. Lumayan kembung ternyata. Untung nggak 13 jenis Tahiti ya. Saya tidak kebayang kalau harus minum 6 lagi. Apalagi kalau ada yang abang-abangan. Tidak sepertinya. Saya tidak kuat. Dan sepertinya saya minta 2 produk ini. Sisa nanti kita kembung bersama. Oke. Untuk sesi penilaian. Dan sesi. Apa tadi? Ya nebak harga. Nanti mungkin skornya ada di ya. Salah terus ini. Karena kita juga. Nggak tahu tadi harganya berapa. Ada di. Ada di struk. Ada struk yang ke bawah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Struknya ada di yang tadi ya. Jadi untuk nilainya semoga ada ya. Walaupun. Nggak. Nggak ada yang tepat. Mungkin nanti masukin yang hampir tempat. Eh benar. Salah. Hampir benar ya. Tolonglah. Membantu gitu kayak. Setidaknya kayak sedikit expert lah ya. Karena gue udah lumayan kembung. Tadi Bang Eja. Urutannya gue pengen tahu top 3-nya ya. Kayaknya top 1-nya. ST sama Kopi Kenangan kan ya. Urutan keduanya siapa? Urutan keduanya dipegang chat time. Chat time? Oke. 8,5. 8,5. Urutan ketiga itu. Urutan ketiganya 2 double ya? Iya. 2 double. Haus sama? Haus. Sama can ya? Sama chat-chat. Chat time. Oh, can. Gila orang ini. Kan chat time tadi urutan kedua. Masa dia mau ketiga juga? Marok banget chat time. Berarti dari 7. Yang masuk ke list itu ada 5 ya? 5, iya. Ya maaf ya. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menilai dengan baik dan benar. Mungkin lain kali saya nilainya 85, 84, 83 gitu ya. Biar ada gitu pemenang urutannya ya. Yaudah, untuk yang termahal, untuk dari tebakan gue berarti chat time ya? Chat time ya? Chat time, Kopi Kenangan, dan seterusnya. Ya udah. Yaudah, nanti kita sebutkan setelah kita masukin semua produknya di sini. Ya, di depan gue sudah ada semuanya. 7 Titi yang kita sudah icip-icip. Jadi, coba urutan yang paling mahal tadi. Harganya berapa tadi gue tebaknya? 26 ribu. 26 ribu. Yang kedua? Kopi Kenangan. Kopi Kenangan. 20 ribu ya? Oke, yang ketiga? Yang ketiga ini dipegang sama haus. Haus? Haus itu? Ini ya? Iya. Haus, 18 ribu ini ya? 15 ya? Terus, yang keempat? Yang keempat enak. Enak, enak itu? Iya. Enak? 12 ribu? 12 ribu. Oh, ini chance 10 ribu. Iya. Terus? ST 6-7 lah. Iya, ini. Iya. Oh, ini abang-abang gue tebak berapa tadi? 8. 8 ribu? Berarti ST paling murah ya? Iya, ST paling murah. Menurut tebakan gue, ST paling murah ya? Harga aslinya nanti tolong tampilkan ya, Bang Editor. Harga aslinya. Ini harga tebakan gue. Di sini, Ki. Bener ini, Ki. Waktu itu lu gak ngedit loh. Sumpah gue di room tour, gue bilang, Videonya ada di sini, gak ada anjing. Kurang ajar anjing. Kurang ajar banget kayak dineditin. Ini tebakan gue yang di sini. Untuk harganya. Dan ini harga aslinya. Tolong diurutin. Yaudah. Untuk rasa tadi, sudah gue bilang juga. Dan sudah dinilai juga. Jadi untuk sesi kali ini, tidak ada blind useless taste ya. Kita hanya menyicip-nyicip dan mencoba menilai rasanya gimana. Dan dari kemasan, tampilan, ukuran, rasa, kira-kira harganya berapa. Berdasarkan brandnya. Jadi mungkin sampai situ aja. Untuk segmen kali ini. Segmen Ichiban yang kedua. Mungkin di next-nya gue akan coba minuman lagi. Yang gue bilang, sebelumnya gue ST ini suka nyicip rat velvet kan. Kayaknya kita nyicip rat velvet lumayan gitu. Udah ada batuk juga kayaknya gue. Maaf ya. Semoga gak ada virusnya. Karena ini batuknya karena dingin. Tenggorokan saya dingin sekali. Ya Allah. Yaudah, mungkin sampai situ aja. Semoga kalian bisa terhibur dengan sesi Ichiban kali ini. Kalau kalian punya ide lain-lain, bisa langsung aja drop di komentar di bawah. Kira-kira review apa. Baik itu makanan, minuman, jajanan, ataupun gorengan sekalipun. Insya Allah gue coba ya. Ada gak ya gorengan yang dari... Ada ya kayak gorengan dari Imperial Kitchen gitu. Ada kan? Ada kan? Mahal anjir. Mahal banget ya. Ya misalkan kayak gitu ya. Kayak goreng-gorengan atau aneka apa gitu ya. Walaupun mungkin produknya gak sama. Tapi mungkin kita bisa review. Yaudah. Sekali lagi drop komentar di bawah. Kalau kalian punya masukan review apa. Atau nyicip lagi untuk apa. Ya gimana sih. Nyicip apa lagi untuk kontennya. Dan kalau kalian suka. Sekali lagi jangan lupa dikasih like. Dan kalau gak mau ketinggalan gue. Baik itu konten maupun live streaming. Jangan lupa di subscribe. Atau join membership kita ada di... Mana lagi join membership? Apakanya deket channel lah. Ada namanya join atau langganan. Kalau gak salah ya. Sana ya. Langsung ke sana. Nanti gue juga live streaming hampir tiap hari. Untuk main game tentunya. Tidak untuk makan-makan dong. Gue bisa kembung sama kekenyangan tiap hari. Ya sudah. Gue Mr. Okto. Hundur diri. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax